Intro Seiring berjalannya waktu, ponsel bukan cuma digunakan sebagai alat komunikasi saja. Ya, banyaknya fitur canggih yang dimiliki membuat orang kini banyak yang bergantung sama smartphone untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Hal itu juga yang menuntut smartphone dengan baterai berkapasitas besar menjadi standar baru di kehidupan modern. Nah, saat ini banyak banget lho vendor yang menawarkan handphone dengan baterai berkapasitas badak yang pastinya ramah di kantong. Penasaran kan pasti apa aja sih ponselnya? Berikut ulasannya. 6 Handphone Baterai Jumbo Murah di Tahun 2020 Versi Nayonet Perangkat yang satu ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 439. Juga disokong oleh RAM 2GB dan ROM 32GB. Pasalnya, spesifikasi tersebut cukup baik sebagai perangkat entry level. Dengan harga 1 jutaan, komponen ini menjadi salah satu keunggulan Redmi 8A. Selain bermodal kapasitas daya baterai badak, ponsel ini juga udah didukung fast charging 18W USB Type-C. Lumayan lah buat swipe-swipe Tinder. Terima kasih telah menonton! Menyerot soal kamera, smartphone satu ini sudah dilengkapi dengan 4 kamera di belakangnya. Berkonfigurasi lensa utama 12MP. Ultra-wide angle-nya 8MP. Lensa makro dan portrait sama-sama 2MP. Lumayan mampu deh untuk memanjakan mata dengan hasil portrait yang keren abis. Selain itu, di seri ini memiliki umur baterai yang sangat panjang karena berkapasitas 5000 mAh. Contohnya, bisa bermain game berat 10 jam, menelpon 43 jam, dan streaming video hingga 19 jam. Cocok banget deh buat kamu merubahan yang males keluar rumah. Keril. Terima kasih telah menonton! Handphone murah satu ini gak bisa dipandang sebelah mata Karena ditenagai chipset Mediatek Helio G70 Yang pastinya lumayan ngebut Cocok deh untuk main game berat seperti PUBG Mobile Menyoal daya baterai, Realme C3 ini sudah berkapasitas 5000 mAh Yang memungkinkan untuk menikmati hiburan yang lebih lama Gak cuma itu, ponsel ini juga mendukung reverse charging Yang dapat menjadi powerbank untuk mengisi baterai perangkat lainnya Wah wah wah, kece banget gak tuh? Terima kasih telah menonton! Di daritan berikutnya ada Zenfone Max Pro M1 Dipersenjatai dapur pacu Qualcomm Snapdragon 636 dinilai cukup gahar di kelasnya Dan diklaim bisa jadi tandingan bagi ponsel besutan Xiaomi yakni Redmi Note 5 Nah, untuk urusan baterai, handphone ini tentu memiliki manajemen daya yang baik Karena di perangkat ini sudah ditingkatkan dengan daya baterai 5000 mAh Jadi gak perlu lagi tuh ribet-ribet go powerbank Perlu juga sih kalau jalan jauh Eh, gimana sih? Eh, gimana sih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seri Y12 dari Vivo ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh Gak cuma daya baterainya aja yang monster Perangkat ini juga disokong oleh chipset Mediatek Helio P22 Dengan fabrikasi 12nm Beralih ke desain Perangkat ini berbahan bodi dari plastik polikarbonat Didukung juga dengan layar IPS berukuran 6,35 inch Membuat perangkat ini terlihat futuristik dan elegan pastinya Terima kasih telah menonton! Satu lagi nih yang terakhir Ada Infinix Hot 8 Namanya aja udah hot Gimana jeroannya ya kan? Gak cuma daya baterainya aja yang jumbo Tapi ponsel ini juga unggul dari segi kameranya Sudah dilengkapi dengan triple camera Berkonfigurasi 13MP dan 2MP untuk depth sensornya Beralih ke tampak depan Perangkat ini hadir dengan ukuran layar 6,52 inch Rasio 20 banding 9 Beresomusi HD+, dan kecerahan layar mencapai 450 nits Sehingga mampu menampilkan detail gambar yang tajam Warna yang kita lihat juga pastinya terlihat lebih natural Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Good luck! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!